Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel youtube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Saudara mantan kepala sekolah SMKIT Bengkulu Selatan meminta kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tipikor Bengkulu agar dibebaskan dari tuntutan CPU. Kepala Sekolah Ahmad Supriyadi Mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tipikor Bengkulu untuk dibebaskan dari segala tuntutan GPU. Dalam pembelaannya terdakwa mengaku menggunakan uang tersebut untuk operasional sekolah, bukan untuk kepentingan pribadi. Sementara Deden selaku penasihat hukum terdakwa menyebutkan pada fakta persidangan terungkap perhitungan audit oleh BPKP. Hanya dihitung perbedaan jumlah siswa pada dapodik yang sebelumnya dimanipulasi oleh terdakwa, namun tidak pada penggunaannya. Sementara terdakwa mengaku uang tersebut tak digunakan untuk kepentingan pribadi, melainkan untuk operasional sekolah. Tim Liputan TVRI Bengkulu melaporkan.